Halo buat kita semua semoga sekarang semuanya sehat-sehat ya semuanya dalam kondisi baik Itu harapan saya untuk kita semua terutama pada waktu video ini dibuat selama tahun 2022 Saya berharap kita semua baik-baik saja Oke di awal tahun ini juga saya mau kasih share lesson yang baru yaitu 30 hari atau 30 sesi mungkin ya lebih tepatnya 30 sesi bermain fingerstyle Belajar fingerstyle step by step jadi saya akan mengasumsikan bahwa kita semua belajarnya dari awal banget Sehingga saya akan menjelaskan mungkin juga gitu ya akan ada seperti semacam perulangan lesson gitu ya Tapi memang karena di awal-awal itu memang ada banyak kemiripan misalnya dalam hal petikannya nanti Atau dalam genjrengannya, strummingnya gitu ya Atau dalam melodinya pasti selalu ada oh lesson ini udah ada disini, oh lesson ini udah ada disini yang mirip Nah gitu ya tapi memang karena ada pengelompokan dan ini kita lagi belajar sesi yang baru Pasti nanti ada kemiripan dalam lessonnya gitu ya Oke kita langsung masuk aja untuk 30 sesi bermain fingerstyle Saya rasa sih nanti mungkin akan ada sesi berikutnya Tapi rekan-rekan perlu menikmati setiap prosesnya Karena ketika kita belajar fingerstyle misalnya bermain Belajar satu nada G Maka nada G ini sebenarnya enak banget nih Kalau kita cuma main Ya kita gak ngerasain enaknya Tapi kalau kita main Nah nada yang satu itu bisa menjadi menarik karena ditambahkan ini dan itu gitu kira-kira ya Jadi enjoy aja setiap momennya Jangan langsung melihat kapan saya bisa seperti Sunghajung Enjoy the process By the way kalau kayak model Sunghajung Dari kecil kali dia udah mulai ya Tapi dari kecil dia udah jago Iya tapi kalau rekan-rekan melihat videonya waktu kecil sama waktu sekarang Itu dia jauh lebih bagus sekarang Dulu memang bisa Tapi kalau sekarang jago Nah gitu kira-kira ya Jadi enjoy aja prosesnya Nah Kita langsung mulai aja Di awal fingerstyle Kita akan belajar pasti semuanya itu adalah rhythm sectionnya Yaitu petikan Ini yang paling krusial Dimana orang banyak salah Bahkan pemain fingerstyle sendiri Banyak yang main yang gak teratur Atau temponya salah Atau ada yang kurang di dalam petikannya Sehingga lagunya tidak terdengar Tidak fluid gitu ya Tidak terdengar mengalir gitu Ada beat yang salah Ada hiccup disana sini Nah gitu Jadi Petikan Atau rhythm section itu sangat penting Nah kita sekarang bahas Pola-pola aja gitu ya Untuk beberapa sesi ke depan Kita akan banyak Membahas pola Oke ini adalah Tum Atau Kalau orang Petikan atau klasik Itu bilangnya P-I-M-A Pima P-I-M-A P-I-M-A Pulmar Index Ini M ini apa ya Median kali ya Atau ini angular gitu ya Jadi manis itu angular P-I-M-A Pima Jadi ini yang harus kita hafalkan pertama kali P Tam itu P Pulmar Jari telunjuk itu Index I M Kemudian A P-I-M-A Kita coba sekarang Dengan chord D aja dulu Biar langsung rapih ya P I M A P I M A Nah kita bisa coba polanya P-I-M-A Jari telunjuk di senar tiga Jari tengah di senar dua Dan jari manis di senar satu Oke Kita coba ya Tiga Empat P I M A P I M A P I Sorry M A P I M A Kita coba lagi P I M M A P I M A P I M A Nah Kalau sudah bisa ini Perhatikan Tangan saya seperti ini ya Dia gak nempel seperti ini Tapi dia agak Ininya Risenya ini saya naikin aja Jadi Belakangnya sama Ininya sama Gak bergerak Posisinya begini Ininya tinggal dinaikin aja Nah otomatis Jari kita jadi keangkat Nah kalau jarinya keangkat Kita lebih enak metiknya Kalau begini Metiknya jadi susah Dia harus diangkat begini ya Tapi kalau begini Nah Lihat Bagian sininya Itu bahkan kita gak perlu angkat Nanti kalau kita sudah bisa Lancar ya Kalau begini Kita harus angkat semua Nah kita harus begini kan Sulit banget itunya Motionnya Terus dia jadi kecil gitu Jadi begini Kalau begini kan orang jadi capek ya Tapi kalau begini Wah itu nyaman banget Ruangnya Banyak banget Kalau disini Ruangnya nyaris gak ada Jadi jangan ditempel Tangannya Risenya Pergelangan tangan ini Diangkat aja Nah langsung enak ya P I M A Saya encourage Untuk latih ini dulu Gak usah buru-buru Buru-buru adalah Metode sukses Untuk membuat latihan kita gagal Jempol bisa di belakang Untuk tangan kirinya Atau bisa di atas Kalau yang sudah terbiasa Tapi saran saya Di belakang Karena dengan begitu Kita mainnya juga jadi lebih nyaman Kalau begini kan Jari kita ini jadi mepet Pergerakannya gak banyak Tapi kalau di ke belakang Wah pergerakannya nyaman Nah gitu ya P I M A Kita coba 10 kali ya 3 4 P I M A P I Perhatikan Kalau kita bermain perlahan Kita bisa ngecek jari kita Supaya Posisinya gak Lebay Nah supaya dia Supaya dia Apa namanya Efektif Karena nanti ketika kita Mulai masuk ke bagian fingerstyle Nah akan kelihatan tuh yang buru-buru Pasti akan kesulitan masuk ke bagian fingerstyle yang bener Tapi kalau kita nyantai aja begini Bayangkan Bulan depan Kita mungkin sudah bisa mulai masuk ke lagu yang simple Satu bulan Nah Jadi ikutin aja prosesnya Gak usah Nanti kalau begini bagaimana Kalau ini bagaimana Ikutin aja dulu prosesnya Nah gitu ya Santai aja Oke Nah sekarang kita bikin kontranya Yaitu P Kalau ini kan P I M A Sekarang P A M I Nah kita coba perlahan ya Tiga Empat T A M I P A M I P A M I P A M I I P A M I P A M I P A M I P A M I P A M I P A M M I I Nah sekarang kita gabungkan P-I-M-A P-A-M-I Nah gitu ya jadi Nah petikannya juga menyenangkan untuk dipelajari Bahkan ini seperti sekolah ya Ketika kita sekolah Tujuan kita kan untuk nanti selesai kuliah terus bekerja Tetapi bukan berarti ketika kita SD, ketika kita SMP, ketika kita SMA Kita gak menikmati momen itu Kita gak fokus terus sampai kuliah Justru orang yang fokus terus sampai kuliah jadi gak seru hidupnya gitu ya Apalagi masa SMA misalnya foto-foto Jalan-jalan ke sini itu kan menyenangkan Walaupun kita belum mencapai tujuan yang kita harapkan Nah jadi sama seperti ini Enjoy the moment Karena semua bagian musik Satu nada aja Itu bisa dibikin musikal Jika mereka memperhatikan Tapi buat mereka yang gak memperhatikan Yang pengen buru-buru 100 nada juga jadinya gak musikal Nah gitu ya kira-kira ya Kita coba ya P-I-M-A P-A-M-I P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M A, M, I, P, I, M, A, P, A, M, I, P, I, M, A, P, A, M, I Oke Nah ini bisa kita aplikasikan sekarang ke tiga chord C, E, D C Dan kemudian yang terakhir adalah G Kita coba dari chord D Kemudian ke G Kemudian ke G Ke C Dan kemudian ke G Oke jadi C Ke C Baru ke G G nya dua kali Kemudian ke D lagi Kemudian ke C Kemudian ke G Nah gitu ya Ketika kita berada di C Pindah chord Gak usah harus semua chord nya dibentuk dulu Gak apa-apa santai aja Bentuknya yang dari atas dulu aja G juga begitu Jangan sampai kita membentuk Malah kita membentuk senar limanya Jadi lama Sehingga kita telat metiknya Padahal senar limanya sendiri gak dipetik Nah gitu ya Jadi Analisa permainan Supaya kita bisa on beat Saran saya Untuk awal Rekan-rekan bisa mencetnya Ke Yang atas dulu Baru ke Yang jari yang dibentuk Memang ketika kita belajar fingerstyle Sebenarnya kita perlu belajar chord nya Perlu belajar petikannya Tapi itu akan sangat makan waktu lama Rekan-rekan bisa belajar Sendiri untuk chord nya Saya juga udah ada share Lesson-lesson mengenai chord ya Oke D satu kali C satu kali Dan kemudian G Dua kali Tuh Dua Tiga Empat P I M A P A M I Pindah P I M A P A M I Ke G Sekarang P I M A Kemudian G A M Sekali lagi Lagi D Pindah ke C Kita lakukan ini sepuluh kali ya Kemudian ke G Kemudian ke D Kemudian ke D Kemudian ke D lagi Kemudian ke C Kemudian ke G Kemudian ke G Sekali lagi P I M A P A Keempat sekarang Kemudian ke C P I I M A P A M I Ke G sekarang Sekali lagi Maaf Sekarang kita ke D lagi Yang kelima ya Ke C Kita lima kali aja ya Kemudian ke G Seru ya Jadi Ketika kita mempelajarinya Apa namanya Kita perlu Membuat Temponya itu benar-benar Even ya Benar-benar equal Temponya Nah sekarang kita Coba lima kali Yaitu P A M I P I M A Nah ini kemungkinan-kemungkinan Yang penting banget Di dalam Bermain Finger style Yaitu Pola petikan itu Bisa jadi berubah-ubah Gitu ya Sekarang P A M I P I M A Tiga Empat P P M Sorry I P I M Pindah ke C Kemudian ke G Nah sensasinya juga beda ya Enjoy aja Sekali lagi 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 sekarang Pindah lagi Ke C P A I M A Ke G sekarang P A M I P I M A Sekali lagi M M A P Sorry P I M A P A M I P I M A P A M I P I M A P A A M I M A Sekali lagi P A M I P I M A Ke C P P A A M I P I M A P A M I P I M A Sekali lagi A M I P I M A Nah Oke Makin banyak nih yang kita pelajarin Nah Sekarang Ketika kita berada di C Kita pelajarin dulu lah ya Di C P I M A Itu gak selalu di senar 3 2 1 Bisa jadi di senar 4 3 2 Jadi P nya ada di senar 5 I nya Index nya ada di senar 4 M nya Ada di senar 3 Dan A nya ada di senar 2 Nah Jadi dia Nah Enjoy aja Kita coba Sekarang Kita coba hanya 10 kali aja Kayak gitu ya 3 4 P M A P I M A 1 kali P 2 kali 3 kali 4 kali 5 6 7 8 9 Ini yang ke 9 Sekarang ke 10 Nah oke Sekarang P I M A Dan P A M I Di senar 2 3 4 dan 5 3 4 P I M A P A M I P I M 10 kali ya P M M A M P P M M A P A M P M A P A A-M-I-P-I-M-A-P-A-M-I-Nam-P-I-M-A-P-A-M-I-P-I-M-A-P-A-M-I-P-I-M-A-P-A-M-I Oke segitu dulu Nah kita lanjut lagi langsung ya Jadi sekarang kita coba P-I-M-A disenar 5-4-3-2 Kemudian kita P-I-M-A lagi Tapi kali ini Senar 5-3-2-1 Nah kita coba ya 3, 4 P-I-M-A-P lagi Senar 3-2-1 Nah P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A-P-I-M-A Latih jari kita untuk pattern Lagi Nah kita bisa juga membuat PIMA di senar 5,4,3,2 Dan PAMI di senar 5,1,3,2 Nah jadi gini saya kasih contoh Nah sekarang kita coba di E minor ya Bassnya di senar 6 Jadi Sorry Nah gitu lah ya Pelan saya jadi malah Oke go One, two, three Iya Kedua Tiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Nah Oke ya Seru gak? Kita istirahat sebentar Tangannya supaya gak terlalu Apa namanya Melelahkan Tahan sebentar Nah kita coba sekarang Nah kita coba sekarang C Kemudian ke G aja Polanya adalah P IMA di senar 4,3,2 Dan P,3,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3, Nah gitu ya Dua chord Kita coba lima kali aja One Two One Two Three Iya G Oke Kedua Ketiga sekarang Keempat Maaf saya salah Kelima nih sekarang ya Nah Udah mulai Terasa ada effortnya yang kita mainin ya Nah sekarang kita coba Empat chord Nah dengan pola yang barusan kita mainin Empat chord E minor C Kemudian Am Baru kemudian ke D Khusus untuk D Kita merubah polanya Yaitu D P I M A P A M I Itu sama persis Gak dirubah di Senar 4 dan Senar 3 Jadi kalau E minor Suri Kemudian ke C Kemudian ke G Kemudian ke D Kalau ke D Benar-benar Nah Kayak gitu ya Benar-benar sama aja Oke Kita coba ya Kita cobanya 5 kali aja One Two One Two Three Iya E minor Kemudian ke C Ke C sekarang Maaf tadi saya salah Kemudian sekarang ke G Ingat di D Polanya sama persis E minor sekarang Kemudian ke C Kemudian ke G Kemudian ke D Ini yang kedua Sekarang kita masukin yang ketiga Kemudian ke C Kemudian ke G Kemudian ke D 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 kelima terakhir nah sampai disitu dulu pola kita hari pertama saya sarankan rekan-rekan jangan melatih fingerstyle versi ini ngajarin begini versi ini ngajarin begini saran saya gak usah dilatih seperti itu kalau rekan-rekan dari Jakarta mau ke Bandung kalau mau memutuskan lewat tol ya lewat tol lah jangan mau ke Bandung mau lewat tol dulu ah 10 kilo mau lewat puncak ah 20 kilo mau lewat dari sini ah akhirnya kita gak bakalan sampai ke Bandung karena apa dari lewat tol sedikit lewat puncak sedikit lewat ini sedikit waduh ricu kalau benar-benar mau lewat puncak lewat puncak lah tapi lewat puncak lebih lama gak masalah karena puncak pemandangannya jauh lebih bagus lebih dingin lebih enak buat dijalanin kalau mau naik motor naik motor lah gitu ya naik motor kan lebih lama gak masalah kita bisa berhenti di mana-mana kita bisa nyantai kita bisa apa namanya ya mungkin ada banyak keuntungan lain gitu ya tapi pilih satu sama seperti disini sama juga saya bilang pilih satu supaya perjalanan kita fokus gak ada yang salah perjalanannya yang salah adalah kalau kita pilih semuanya langsung di waktu yang sama kalau kita sudah bisa lewat dari tol next time kita mau belajar dari puncak no problem tapi pastikan yang dari tol kita sampai dulu ke Bandung gitu ya itu aja lesson kita hari ini dilancarin, dipelajarin saran saya stop dulu pelajaran fingerstyle dari guru lain kalau rekan-rekan memutuskan mau belajar dari band gitaris selamat belajar selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati